Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Pujil Stari, Rahmadanisa Fitri, Didi Prasetyo, Istiqomah Dunggio, dan Ali Endel Kornisa Kavitri Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat semakin meningkat Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya tren kuliner berlabel gluten free Makanan dengan label gluten free banyak diincar saat ini sebagai salah satu sumber alternatif dalam pola makanan sehat Makanan gluten free dipercaya dapat meningkatkan energi, menjaga kesehatan, dan mengontrol berat badan Industri makanan berlabel gluten free sangat beragam Ada yang memproduksi untuk bahan makanan seperti tepung atau makanan jadi seperti kukis Dalam data BPS tahun 2013 sampai 2019 mengenai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok barang Kategori tertinggi adalah makanan dan minuman jadi Diikuti dengan berkembangnya tren makanan sehat serta masyarakat yang semakin sadar akan kandungan gisi dan nutrisi Menjadikan bisnis makanan olahan sehat akan semakin digemari oleh masyarakat Dan berpotensi untuk bersaing di industri makanan pada umumnya Sumber makanan gluten free dengan segala manfaatnya bagi kesehatan menjadi salah satu potensi yang perlu dikembangkan dalam tren makanan sehat saat ini Lokana rasa sebagai salah satu perusahaan dengan branding produk gluten free diharapkan mampu bersaing dengan berbagai perusahaan dengan branding yang sama Dengan melakukan riset pasar yang sesuai serta memiliki sistem marketing yang baik khususnya pada media sosial Tujuan pelaksanaan magang yang pertama melakukan riset pasar untuk pengembangan perusahaan narasa Yang kedua meningkatkan pemasaran produk narasa melalui sosial media Manfaat pelaksanaan magang yang pertama perusahaan narasa dapat menggunakan data riset pasar sebagai acuan dalam pengembangan perusahaan Yang kedua perusahaan narasa mampu meningkatkan penjualan melalui promosi media sosial Yang ketiga peserta magang dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan pada berbagai mata kuliah yang sudah dipelajari Narasa merupakan sebuah food startup yang memproduksi dan mendistribusikan produk dan pangan sehat melalui kerjasama dengan petani dan usaha kecil menengah Untuk menghasilkan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi dengan kualitas terbaik Narasa juga bekerja sama dengan petani kecil melalui organisasi kelompok tani untuk memutuskan rantai distribusi yang panjang Sehingga narasa memungkinkan dapat membayar petani dengan harga premium Narasa merupakan akronim dari Nara dan Rasa yang berarti menalarkan rasa dan menciptakan kebahagiaan Narasa lahir atas sebuah mimpi untuk meningkatkan pangan lokal yang memiliki nilai nutrisi beragam untuk dikonsumsi oleh masyarakat Terinspirasi dari ragam pangan lokal di Indonesia yang diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Narasa memberikan setuhan rasa sambil berkolaborasi dengan komunitas lokal atau petani untuk menyediakan produk pangan yang berkualitas dan memenuhi standar keamanan pangan Narasa berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu Hero Hunger Melalui konsumsi produk lokal yang bernutrisi dan diproduksi dengan standar keamanan pangan Narasa ingin menciptakan ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan dengan produk utamanya yaitu sorghum dan gluten free cookies Produk-produk yang dikembangkan dan diproduksi oleh Narasa antara lain Untuk analisis STP yang pertama segmentasi dari Narasa yaitu masyarakat umum yang menyukai cemilan dan makanan lokal untuk targetingnya yaitu masyarakat yang mengkonsumsi makanan sehat dan posisioning produk Narasa yaitu sebagai pangan dan produk lokal sehat non-4P Narasa bermitra usaha dengan petani lokal yaitu petani sorghum yang digunakan untuk bahan baku produk Narasa Selain dengan petani, Narasa juga bermitra dengan Agradaya yang merupakan perusahaan berbasis komunitas yang bergerak dalam bidang agrikultur dan pengolahan pangan lokal Agradaya mensuplai beberapa produk untuk dijual Narasa yaitu Herbal Tea Alur produksi Narasa diawali dengan kerjasama bersama petani lokal melalui komunitas petani lokal Dari komunitas petani lokal, Narasa akan mendapatkan bahan baku dengan kualitas terbaik Bahan baku yang telah didapatkan akan diproduksi menjadi produk dan pangan yang sehat di dapur Narasa Selanjutnya akan dilakukan packaging Selanjutnya akan dilakukan quality control untuk memastikan produk Narasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Selanjutnya produk siap untuk dikirim ke seluruh Indonesia Produk akan sampai ke tangan konsumen dengan aman Marketplace yang digunakan Narasa adalah Shopee dan Tokopedia Media promosi yang digunakan adalah Instagram Kegiatan promosi Narasa melalui kegiatan edukasi berupa pelatihan untuk memperkenalkan produk Narasa Yang kedua memberikan promo harga untuk pembelian produk Narasa Dan yang terakhir menggunakan media sosial untuk promosi produk Narasa Proses pemesanan Narasa diawali dengan memesan produk melalui media sosial Narasa seperti Instagram dan marketplace Shopee dan Tokopedia Selanjutnya melakukan pembayaran melalui transfer bank Setelah itu produk akan dikirim ke konsumen menggunakan jasa pengiriman Berikut kami sampaikan Jobdes dari dua divisi di tim Narasa Jobdes riset pasar yang pertama membuat perencanaan riset pasar Yang kedua membuat tool riset pasar seperti questioner, pertanyaan wawancara, dan lainnya serta mengolahnya menjadi laporan Yang ketiga melakukan riset pasar dengan berbagai metode khususnya online kepada para responden Yang keempat mempresentasikan hasil riset kepada tim Yang kelima memberikan rekomendasi terhadap strategi sales dan marketing berdasarkan hasil riset pasar berbagai produk Narasa Yang keenam memberikan data yang diperlukan sebagai insight pembuatan konten kepada bagian sosial media Yang ketujuh membantu bagian sosial media dalam menuliskan artikel atau konten yang menarik Jobdes sosial media yang pertama membantu mengembangkan strategi media sosial Dan menetapkan goals untuk meningkatkan brand awareness dan meningkatkan jumlah engagement Yang kedua merencanakan dan membuat rencana konten serta menyampaikan kepada tim Yang ketiga mengembangkan dan mengatur kompetisi serta campaigns untuk mempromosikan perusahaan atau brand Yang keempat menulis blog atau artikel yang menarik Yang kelima menciptakan konten multimedia yang efektif Yang keenam memonitor dan melaporkan performa akun media sosial setiap brand Dengan menggunakan tool seperti Google Analysis atau Insight yang disediakan oleh Facebook Hasil magang tim riset pasar diantaranya Yang pertama riset pasar berdasarkan potensi marketplace dan media sosial Yang kedua riset pasar berdasarkan preferensi konsumen menggunakan questionnaire Yang ketiga menyusun strategi rujukan berdasarkan hasil riset pasar Yang keempat melakukan analisis STP dan analisis marketing mix Hasil magang tim sosial media diantaranya Yang pertama membuat rancangan konten Yang kedua membuat desain konten Yang ketiga meningkatkan jumlah follower Instagram Narasa Dan yang keempat melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan yaitu meeting dengan Narasa Diskusi tim secara daring melalui Google Meeting dan WhatsApp Group Promosi dan menyebarkan link questionnaire Serta kelas online yang diikuti oleh tim magang Perubahan dan perkembangan Narasa Pertama, Narasa telah memiliki laporan mengenai riset pasar Narasa Kemudian, Narasa telah menerapkan beberapa rekomendasi strategi dari hasil riset pasar Yaitu memposting konten-konten yang dapat meningkatkan brand awareness Yang meliputi konten produk Narasa Pentingnya makanan sehat dan resep-resep makanan sehat Melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan jumlah jadwal upload konten dan jumlah postingan Narasa Selain itu, Narasa telah menerapkan rekomendasi strategi lain Yaitu membuat produk package yang lebih murah dari harga produk satuan Dengan nama Happiness Box untuk Desember ceria Perubahan dan perkembangan Narasa yang lain Yaitu meningkatnya jumlah follower Instagram Narasa Yang pada awalnya sejumlah 905 pengikut menjadi 1011 pengikut Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kegiatan promosi yang telah dilakukan Berikut merupakan insight Instagram Narasa selama Oktober sampai awal Desember tahun 2020 Tercatat data impression sebesar 17.095 akun Dengan akun activity 795 akun dan profile visit sebanyak 742 kunjungan Serta website type sebanyak 50 Pengunjung Instagram Narasa 70% perempuan dan 30% laki-laki Dengan top location Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta Serta 51 pengunjung dalam rentang usia 25-34 tahun Selain itu, didapatkan data overview sebesar 7.605 akun rates Dan content interaction sebanyak 87 akun Serta pengikut sejumlah 1.011 pengikut Insight untuk anggota magang yaitu mendapatkan pengalaman kerja Memperoleh gambaran dunia kerja Dan memiliki bekal dalam menjalani jenjang karir Kemudian dapat mengembangkan keterampilan dengan belajar mengenai diri sendiri Agar mengetahui keterampilan, minat, kelebihan, dan kekurangan Selain itu, tim media sosial dapat belajar cara menjalankan akun bisnis Membuat konten yang menarik Belajar cara promosi yang baik Dan dilatih untuk berpikir kreatif Selanjutnya, untuk tim riset pasar Dapat belajar membuat laporan riset pasar Mengetahui tool survei pasar Seperti melalui e-commerce ataupun preferensi responden Serta dapat belajar merumuskan strategi untuk perusahaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton